Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Adada kuli harfin kutiba wa yuktabu Abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alim wa al-hakim Nawaidu ta'alama wa ta'alim Wa al-naf' wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa tazkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-has ala tamasuki bi kitab Allahi Wa sunnati rasulihi wa du'a ilal-huda wa dhilala ala al-khair Ibtigaa'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Ghalal musanifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa al-umikum fi dharain Amin Fi kitabihi Al-manhajusawi Sharhu usuli tariqa al-sada al-ba'alawi Ila qawlihi Wa yudhkaran ba'dil mutaakhirin Annahu zada ala hadhi thalatha Kutub al-habib Abdullah bin al-alawi al-haddad Radhiallahu anhu Wa kanal habib Idrus bin Umar al-Habashi Radhiallahu anhu Yeruwaan sayyidina al-imam Abdillah al-haddad Annahu kana La yazalu thalathatun min al-kutubi Tukra'u alai Kullama tamma kitabun minha Amar bi iadatil qira'a Fihi min awalih Wahakada Wahia Riyadu salihin Wa makalun nasihin Wa sharhul hadhiqah Ya'ni Alal urwati alwatiqah Lishaykh Muhammad bin Umar Bahrak Wa fi majmuk kalam Sayyidina al-imam Ahmad bin Umar bin Sumatera Radhiallahu anhu Qal Hadhiqah al-imam Bahrak Hadiyatun min Allah Ta'ala lil muslimin Wa awaddu anha Fi kulli baytin Wa yahfaduha Kullu galbin Lianha da'watun Ilallahi Khalisah Wahia zubdatu zubdah Wa umdah Wa gala radhiallahu anhu Nusikum bi'arba'ati kutubin Ilzamuha Kitab al-hadigat al-aniqah Di Shaykh Imam Muhammad bin Umar Bahrak Wa kitab Wa kitab Magali Nasihin Di Shaykh Muhammad bin Umar Bah Jamal Wa hadhani Al-kitabani La yazalani Yukra'ani Fi majlis Al-Habib Abdullah Haddad Iza Tam Waahidun minhuma Sira Fi thaniy Wa kitab Ad-durri Thamin Lilhabib Abdul Qadir Bin Shaykh Al-Idruus Al-Ladhi Wosfahu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Bi gawlihi Fi Al-Ainiyah Abdul Qadir Mutadli'i Di pertemuan yang lalu Atau pertemuan sebelumnya Di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah An-Nasyaikh Ahmad bin Muhammad Al-Habashi Sahibi Syi'ib Beliau berkata Ada tiga kenikmatan Yang khusus Diberikan oleh Allah Kepada Al-Mutaakhirun Yaitu Orang-orang Yang datang belakangan Ya termasuk kita Tiga kenikmatan Yang khususia Yang tidak diberikan oleh Allah Kepada sebelum-sebelumnya Apa tiga kenikmatan itu Bukan harta Bukan jabatan Bukan ketenaran Melainkan tiga kenikmatan itu Adalah Kitab Yang mana dengan kitab itu Kita dapat menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT Dan juga Dan juga Makanan Yang dengan memakannya Dapat membantu kita melakukan ketaatan kepada Allah Di waktu malam Dengan Yang pertama Yang pertama Syarah Hikam Syarah Al-Hikam Li Ibni Abbad Hikamnya Adalah Karangan dari Ibn Apa'illah As-Sakandari Ada syarahnya Syarah daripada kitab Hikam itu Yang digarang oleh Imam Ibn Abbad Kemudian juga Gesidah-gesidahnya Al-Imam Umar Bamakhrama Beliau ini Orang alim Pakar fikir Sufi Dan syair Penyair Dilahirkan di Hajren Meninggal di Sewun Dan banyak Ulama-ulama Di zamannya Mengambil ilmu darinya Dan yang ketiga adalah Biji kopi Yang mana sudah kita jelaskan Biji kopi Kalau kita Gigit Atau kita tumbuk Kemudian kita Makan Tapi kalau di hal remut Biasanya di Cuma di apa namanya Digoreng Atau di apa kan itu Sangrai Itu dibagikan Yang giginya masih kuat Bisa gigit Kalau giginya gak kuat Ya mungkin Merotol Karena kan alut Tapi Biji kopi itu Manfaatnya Kalau kita Makan Bukan langsung Ditelen Akhirnya kopi luwak Ini kopi manusia Nanti akhirnya Kalau kopi luwak Larang ya Kopi manusia Lebih mahal Nanti Lah Itu Manfaatnya Yang pertama Karena itu asli Membuat Mata Meleng Terang Memang kalau Kopi asli Itu Benar-benar Membuat mata Meleng Tapi kalau Kopi-kopi Yang ada Sekarang Ngombe Osa pabrik Gak meleng Paling meleng Gara-gara Rawateng Asam lambung Atau Murus Tapi kalau Kopi asli Walaupun Kita minumnya Sedikit Benar-benar Meleng Insyaallah Perjalanan Luar negeri Gak duru Enak kopi Asli Nah ini Dibagi Kopi tadi Itu kalau Kita makan Kita gigit Kan rasa Kopi Pasti ada Satu Membantu Bangun malam Karena matanya Terang Matanya Meleng Yang kedua Selama Rasa kopi Itu ada Di mulutnya Malaikat Selalu Beristighfar Untuknya Malaikat Selalu Beristighfar Untuknya Selama Biji kopi Atau rasa kopi Itu masih ada Di mulutnya Seperti yang dikatakan Al-Habib Mustafa Ali Drus Di dalam kitabnya Tadkirul Mustafa Sebagian Mutaakhirin Menambahkan Satu Jadi bukan Tiga Kenikmatan Melainkan Empat Kenikmatan Apa Satunya Satunya Adalah Kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad Al-Habib Abdillah Haddad Itu memiliki Banyak Kitab Yang Umum Dibaca Yang Banyak Dibaca Yaitu Naso'i Hudiniya Kemudian Risalatul Mu'awana Risalatul Mudhakaro Ini yang Banyak Dibaca Di mana-mana Karena Memang Kitab-kitab Beliau ini Sangat Manfaat Walaupun Bahasanya Mudah Difahami Akan Tetapi Di dalamnya Manfaatnya Sangat Besar Karena itu Termasuk Khususiyah Yang Diberikan Al-Allah Kepada Al-Mutaakhirin Yaitu Kitab-kitabnya Al-Habib Abdallah Al-Haddad Lalu Al-Habib Idrus Bin Umar Al-Habsi Beliau Mengatakan Yurwaan Sayyidina Imam Al-Haddad Diriwayatkan Jadi Beliau Meriwayatkan Dari Siapa Beliau Meriwayatkan Dari Al-Habib Abdallah Bin Alawil Al-Haddad Apa Yang Dikatakan Al-Habib Abdallah Al-Haddad An-Nahu Kana Selalu Tiga Kitab Dibaca Dihadapannya Jadi Tiga Kitab Tidak Pernah Dilepas Selalu Dibaca Bagaimana Kata-kata Selalu Dibaca Jadi Setiap Kali Hatam Diperantakan Untuk Dibaca Lagi Dari Awal Lagi Hatam Diperantakan Lagi Untuk Dibaca Lagi Terus Seperti Itu Hatam Diulangi Hatam Diulangi Hatam Diulangi Seperti Kita Hatam Katimbala Ini Kapan Bien Zamannya SMP Wistau Zamannya SMP Saiki Afal Tidak Kira-kira Satu Potong Kata Kalimat Yang Ada Di Dalamnya Yang Kamu Ingat Tidak Ini Setiap Kali Hatam Diulangi Siapa Al-Habib Abdullah Bin Al-Wil Haddad Bukan Orang Seperti Kita Yang Ibadahnya Naik Turun Semangatnya Ini Ibadahnya Tekun Dan Terus Meningkat Setiap Kali Hatam Mengulangi Hatam Mengulangi Apa Tiga Kitab Itu Yang Setiap Kali Diulangi Yang Pertama Riyadu Salihin Seperti 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 Kemarin Kita Sampaikan Bahwa Salaf Tidak Meninggalkan Kitab Riyadu Soleihin Jadi Setiap Kali Hatam Dari Awal Lagi Diulangi Hatam Diulangi Lagi Dari Awal Terus Seperti Itu Jadi Riyadu Soleihin Nanti Ketemu Misalnya Kita Absen Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Balik Ya Tetap Riyadu Soleihin Dibaca Kita Absen Sepuluh Tahun Balik Ya Terus Terus Diulangi Yang Kedua Maqalun Nasihin Kitab Maqalun Nasihin Yang Dikarang Oleh Imam Sheikh Muhammad Bin Umar Bajamal Muhammad Bin Umar Bajamal Termasuk Termasuk Salah Satu Murid Atau Gurunya Imam Sheikh Abu Bakar Bin Salim Kitab Magalun Nasihin Kemudian Yang Ketiga Syarhul Hadigah Alal Urwatil Wathiqah Yang Dikarang oleh Imam Muhammad Bin Umar Bahrak Sheikh Muhammad Bin Umar Bahrak Tiga Kitab Ini Selalu Diulang Ulangi Di majelis Nyalah Habib Wabtullah Haddad Tidak Pernah Tidak Tidak Atam Diulangi Atam Diulangi Atam Diulangi Karena Memang Ilmu Itu Bukan Selesai Mari Ditinggalkan Tidak Ilmu Itu Perlu Diulang Ulang Karena Kita Akan Mendapatkan Faham Yang Berbeda Yang Tadinya Belum Kita Fahami Atau Belum Kita Dapatkan Misalnya Mungkin Yang Gak Mondok Gak Begitu Merasakan Yang Mondok Mungkin Merasakan Belajar Kitab Muka Dimahal Ramia Walaupun Misalnya Diajar Guru Yang Sama Tapi Ketika Diulangi Kembali Pasti Ada Ilmu Baru Yang Dia Dapatkan Padahal Kitabnya Sama Gurunya Bun Sama Tapi Mendapatkan Diantara Yang Diajarkan Ketika Mengulangi Ilmu Yang Belum Didapatkan Di sebelumnya Begitu Juga Ketika Membaca Hadith Riyadu Solihin Ketika Membaca Kitab Makalu Nasihin Atau Syirah Hadith Ar-Rak Wati Watiqah Itu Seperti Itu Mendapatkan Hal Yang Baru Dan Mendapatkan Yang Baru Dan Terus Yang Baru Walaupun Mungkin Yang Lama Terulang Tapi Terulangnya Yang Lama Itu Mendorong Mungkin Belum Kita Lakukan Terulang Akhirnya Dengan Terulangnya Memendorong Kita Untuk Melakukannya Di Dalam Majemuk Kumpulan Kata Mutriara Al-Habib Ahmad Bin Umar Bin Sumit Majemuk Kalam Tebel Kan Majemuk Kalam Kumpulan Kalam Ucapan-ucapan Atau Kata Mutriara Dalam Al-Habib Ahmad Bin Umar Bin Sumit Beliau Mengatakan Hadigah Al-Imam Bahrat Hadiyah Min Allah Ta'ala Lil Muslimin Katanya Beliau Kitab Hadigah Yang Dikarang oleh Imam Muhammad Bin Umar Bahrat Itu Adalah Pemberian Dari Allah Kepada Orang Islam Kepada Umat Islam Bukan Kepada Penduduk Hadramud Tapi Kepada Umat Islam Pemberian Hadiyah Dari Allah Kepada Umat Islam Bahkan Karena Ini Hadiyah Beliau Habib Ahmad Bin Umar Bin Sumit Mengatakan Aku Sangat Mengharap Setiap Rumahnya Orang Islam Ada Daripada Kitab Ini Dan Kitab Ini Dihafalkan Oleh Setiap Hati Setiap Hati Menghafalkannya Mengingat Dan Mengamalkannya Ini Harapan Yang Tinggi Tentunya Mereka Lebih Mengetahui Dari Kita Kenapa Dikatakan Hadiah Dari Allah Pemberian Dari Allah Untuk Umat Islam Kemudian Bagaimana Sampai Mengharap Dan Menginginkan Kitab Ini Ada Di Setiap Rumah Bahkan Bukan Hanya Ada Tapi Difahami Dan Diamalkan Mereka Lebih Mengetahui Kalau Garis Besarnya Perkataan Seperti itu Menunjukkan Bahwa Di Dalamnya Tersimpan Rahasia Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Setiap Umat Islam Karena Dengarnya Dia Akan Mendapatkan Kemuliaan Yang Sangat Istimewa Dari Allah Beliau Mengatakan Kitab Ini Lianha Da'wah Ilallah Khalisah Karena Isi Kandungan Daripada Kitab Itu Adalah Mengajak Seseorang Untuk Mendekat Kepada Allah Khalisah Murni Tanpa Ada Embel Embel Tanpa Ada Keinginan Atau Tujuan Yang Lain Murni Mengajak Seseorang Untuk Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Sehingga Kitab Itu Dikatakan Zubda Zubda Jadi Sari Yang Disaring Lagi Bayangkan Sudah Sarinya Sari Sudah Hasil Dari Penyaringan Ini Sarinya Sari Berarti Lebih Bersih Lebih Berhasiat Dan Lebih Bermanfaat Karena Sarinya Sari Wa Undah Bahkan Beliau Pun Juga Berkata Di Dalam Yang Lainnya Nusikum Bi'arba'ati Kutubin Ilzamuha Katanya Beliau Aku Wasiatkan Kalian Empat Kitab Lazimilah Empat Kitab Ini Lazimilah Yang Pertama Al-Hadi Gatil Anikah Imam Muhammad Bin Umar Bahrak Yang Kedua Maqalu Nasihin Muhammad Bin Umar Bajamal Dan Dua Kitab Ini Selalu Dibaca Di Majlis Nyalahwi Wabdil Haddad Hatam Diulangi Hatam Diulangi Kemudian Yang Ketiga Kitab Ad-Durrithamin Durrithamin Yang Dikarang oleh Al-Habib Abdul Gadir Bin Syekh Al-Idrus Yang Beliau Al-Habib Abdillah Haddad Memasifatkan Di Dalam Gesidah Al-Ainiyah Abdil Gadir Mutaballi'i Abdil Gadir Mutaballi'i Mutaballi'i Itu Sangat Haus Haus Ilmu Haus Ma'rifah Jadi Terus Mengejar Terus Meningkatkan Yang Disebutkan oleh Beliau Al-Mutaballi'i Orang yang Sangat Kehausan Bukan Haus Air Minum Atau Haus Makan Laper Makan Atau Haus Jabatan Tidak Haus Daripada Ma'rifah Haus Daripada Ilmu Selalu Dicari Selalu Dikejar Beliau Ini Dilahirkan Tahun 978 Hijriah Meninggal Tahun 1038 Lahir Tahun 978 Meninggal Tahun 1038 Tinggal Di Hadramut Tapi Kemudian Hijrah Ke India Dan Di India Meninggal Bahkan Al-Habdu'l-Haddad Berkata Beliau Ini Paling Banyaknya Al-Ba'alawi Karangan Jadi Paling Banyaknya Karangan Al-Habdu'l-Gadir Minsyah Al-Idrus Daripada Ba'alawi Di Antara Karangannya Itu Ta'riful Ahya Bifadha Ilil Ihya Beliau Mengarang Menjelaskan Kepada Orang-orang Yang Hidup Memberitahukan Pemberitahuan Kepada Orang-orang Yang Hidup Tentang Keutamaan Kitab Ihya Sampai Di Karang Satu Buku Khusus Wish Bayang No Wish Kalau Satu Dua Perkataan Ya Gak Mungkin Banyak Jadi Benar-benar Istimewa Menjadi Satu Gambaran Aja Sudah Satu Gambaran Orang Mati Kalau Dibangkitkan Oleh Allah Niscaya Mereka Akan Mewasiatkan Kepada Orang-orang Yang Hidup Untuk Membaca Menela'ah Memahami Kitab Ihya Ini Kalau gak Masuk Dalam Hati Kita Hanya Kita Dengar Kagum Kagum Tapi Gak Muncul Kalau Orang Yang Mati Ini Perkataan Bukan Perkataan Orang Biasa Aulia Yang Ngomong Aulia Orang Yang Mengenal Allah Masa Aulia Itu Hox Seperti Yang Berseragam Berseragam Atau Yang Lainnya Yondak Kalau Berseragam Kan Isinya Hox Semua Pekerjaannya Hox Hasil Gajinya Hox Dan Yang Lain Sebagainya Tapi Aulia Mungkin Mereka Tahu Ayat Allah Al-Quran Menjelaskan Orang Yang Berdusta Adalah Orang Yang Tidak Beriman Orang Yang Berdusta Laknatnya Allah Mungkin Mereka Bohong Mereka Sambil Mengatakan Kalau Orang Yang Mati Itu Dibangkitkan Oleh Allah Dihidupkan Oleh Allah Niscaya Mereka Akan Memerentahkan Orang Orang Yang Hidup Untuk Membaca Menela'ah Memahami Dan Mengamalkan Apa Yang Ada Di Dalam Yahya Nah Ini Beliau Mengarang Itu Ta'riful Ahya Bifatau Ilil Yahya Termasuk Durruthamin Yang Di Dalamnya Menerangkan Kepentingan Kepentingan Dalam Agama Durruthamin Fibayanil Muhim Fiddin Fibayanil Muhim Min Ilmid Durruthamin Fibayanil Fibayanil Muhim Min Ilmid Dan Yang Keempat Idhafun Nabil Idhafun Nabil Ini Dikarang oleh Alimam Tahir Bin Husin Bin Tahir Ini Tercetak Juga Di Singapura Tentang Biba'di Ma'ani Hadith Jibril Jadi Idhafun Nabil Biba'di Ma'ani Hadith Jibril Empat Kitab Ini Diwasiatkan Oleh Habib Ahmad Bin Umar Bin Smit Untuk Dilazimi Dua Kitab Yang Sudah Dilazimi Oleh Al-Habib Abdul Haddad Yaitu Maqalu Nasihin Dan Al-Hadigatul Anikah Kemudian Yang Dua Wasiatnya Al-Habib Ahmad Duruth Mudah-Mudahan Empat Kitab Ini Dapat Kita Pelajari Dapat Kita Fahami Dan Allah Menganugerahkan Kita Untuk Mengetahui Sirnya Rahasia Yang Terkandung Di Dalamnya Dan Dengannya Kita Semangat Untuk Mengamalkannya Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah